Kalau menurut teman-teman Tempo, anak haram konstitusi yang menjadi calon wakil presiden dan mungkin menjadi wakil presiden. Kalau nanti ada calon presiden-calon wakil presiden terpilih, yang namanya adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka, maka terbuka pintu pemakzulan karena alasan administratif. Saya pernah menulis ke DPR, surat terbuka. Hampir setahun yang lalu meminta ada proses pemakzulan kepada presiden. Ternyata kan cawe-cawenya untuk kepentingan dinasti dan keluarganya. Politik dinasti ini menghancurkan sistem demokrasi kita dan menghadirkan pemimpin-pemimpin instan, karbitan. Menurut saya, sikap kritis kita terhadap Gibran Raka Bumi Raka sekarang itu sangat valid. Karena kita tidak bisa melihat ide-idenya seperti apa. Neutralitas aparat, pembelian suara melalui program bantuan sosial, BLT, itu semua adalah langkah-langkah culas untuk membeli suara rakyat. Selamat datang di channel Abraham, selamat speak up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri hari ini. Saya menghadirkan tamu yang luar biasa, jauh-jauh datang dari Melbourne. Ini sahabat kita juga ini. Sahabat kita semua, saya langsung memperkenalkan. Sebenarnya tanpa memperkenalkan, saya yakin netizen sudah mengenalnya. Karena Bumi Raka ini orang yang sangat terkenal, Profesor Deni Indrayana. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali ke Indonesia. Alhamdulillah. Tanah tercinta. Tanah harapan. Tanah harapan. Wah, ini menarik nih pembukanya Prof. Deni Tanah Harapan. Masih ada keharapan demokrasi kita, Prof? Dalam satu diskusi-diskusi dengan Pramavut misalnya, saya bilang ini kalau lihat hukum, rasa-rasanya kok sulit ya kita dalam posisi ada harapan. Diskusi, masalah ini, masalah itu. Saya kan kalau pulang kemari itu ketemu dengan banyak orang. Salah satunya yang sering saya datangin, Pramavut. Sama kita, ini rasa-rasanya kalau bicara hukum kok sulit punya optimisme. Jadi kalau ditanya soal harapan ya menantang, tapi tidak ada pilihan kan? Kita tidak boleh pesimis. Oke. Seandainya boleh ya, tapi karena tidak boleh harus terus optimis, harus terus berjuang. Oke, berarti demokrasi kita memang sangat di ujung apa itu ya? Di ujung jurang berangkali ya problemnya, seperti begitu kira-kira ya? Sebenarnya mungkin sudah masuk ya, tapi kita harus tetap merawat harapan. Maksudnya sudah masuk jurang. Jurang, tinggal diangkat kembali? Harus diangkat kembali. Kalau dari sisi hukum, karena terlalu banyak akrobat-akrobat politik yang menjadikan hukum kita itu menjadi kehilangan makna, kehilangan fungsi, dan direndahkan, digerdilkan. Menurut saya ini, kalau dari kacamata hukum, demokrasi kita sudah hancur. Oh, jadi berarti tidak bermartabat lagi? Dihancurkan oleh kekuasaan. Oleh regimenya? Ya, dengan segala hormat tentu. Kita bukan bicara pribadi ya, karena tidak ada urusan pribadi dengan Presiden Jokowi. Tapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sayangnya hukum di era beliau ini betul-betul tidak diletakkan pada posisinya yang terhormat. Banyak cerita yang kita bisa sampaikan, termasuk yang paling menjadi diskursuskan adalah skandal mahkamah keluarga. Mahkamah keluarga ya? Benar. Menurut saya itu adalah potret paling telanjang, maaf, dari bagaimana konstitusi kita dilecehkan, direndahkan, dan mahkamah konstitusi akhirnya kehilangan marwahnya sebagai the guardian of the constitution. Menjadi the guardian of dynasty, the guardian of kepentingan politik praktis pemenangan pemilihan Presiden. Dan itu betul-betul sulit dilepaskan dari posisi Presiden sebagai kepala negara. Beliau dalam banyak kesempatan mengatakan itu kepentingan yudikatif. Tapi kita punya banyak catatan, sejarah, memori, bahwa pernyataan normatif itu sebenarnya sangat layak dikritisi. Misalnya, Bang Abraham pasti ingat, pada saat perubahan undang-undang KPK, Presiden mengatakan itu hak inisiatif DPR. Kan begitu. Tapi saya mengatakan kebanyak teman dalam banyak kesempatan, Presiden bertanggung jawab. Karena apa? Karena satu, proses legislasi kita itu Presiden dan DPR punya kedudukan yang sama. Jadi kalau Presiden tidak setuju, itu lebih kuat daripada hak veto Presiden Amerika Serikat sekalipun. Dua, kalau Presiden tidak ingin merubah, maka dia bisa mengkondisikan koalisi parlemennya. Nah, bayangkan bagaimana itu disetujui dalam waktu sebelasan hari saja itu perubahan undang-undang KPK. Bagaimana dia bisa merumuskan undang-undang IKN cepat. Undang-undang perubahan Minerba cepat. Jadi kalau mau cepat, bisa. Kalau mau tidak dilakukan pun bisa. Kenapa undang-undang aset recovery tidak bisa? Cepat. Ya karena memang Presiden Jokowi-nya nggak mau. Kenapa undang-undang KPK bisa cepat? Ya karena Presiden Jokowi-nya memang mau. Nah, pada saat beliau sendiri mau, tapi bahasa ke publiknya adalah itu hak inisiatif DPR, itu betul-betul lari dari tanggung jawab ke Presidenan. Dan itu menurut saya menunjukkan level ada ketidak bertanggung jawaban. The irresponsible. Tidak bertanggung jawab. Dan tentu saja itu bukan ciri-ciri leadership yang bisa kita apresiasi. Bukan ciri-ciri Presiden yang bisa mengantarkan sebuah bangsa, sebuah negara, menjadi negara yang demokrasinya bisa dijadikan role model bagi negara-negara lain. Ada masa di mana kita berbulan madu ya, di awal-awal reformasi ya. Dan saat itu Indonesia demokrasinya menurut saya memberi harapan lah. Tapi sayangnya, waktu-waktu terakhir, kita melihat kalau menurut Profesor Jim Liasidiki, di pidato pengukuhan guru besar kehormatannya di Melbourne, jadi sekitar kurang dari dua bulan yang lalu, beliau mendapatkan honorary professorship. Profesor. Guru Besar Kehormatan dari Melbourne Law School. Itu beliau membuat satu pidato pengukuhan, kira-kira judulnya deadline negara hukum. Jadi kemunduran, kemerasotan, demokrasi, dan negara hukum di Indonesia. Sebelum beberapa saat kemudian, beliau menjadi ketua MKMK. Ya potretnya adalah, tidak hanya Indonesia sebenarnya, di belahan-belahan negara lain juga terjadi kemerasotan demokrasi. Tapi, disorot terutama Indonesia. Dan tentu saja, sebagai nakoda, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, Asid Dan Jokowi adalah salah satu yang paling bertanggung jawab terhadap masuk jurangnya demokrasi kita tadi. Oke, kalau begitu, saya mau simpulkan sedikit nih. Berarti di era Pak Jokowi, hukum dan demokrasi itu hancur lebur. Kalau saya menilai hukum dan demokrasi itu kan dua, kata kuncinya. Satu, hukum tata negara, konstitusi, karena saya mengajar itu sebagai akademisi. Dua adalah gerakan pemberantasan korupsi. Konstitusi dan korupsi. Dua-duanya dalam era ini dapat rapot yang sangat rendah. Merah saja tidak cukup. Jadi ini menurut saya problematik. Level konstitusi tadi, contoh mahkamah konstitusi. Mahkamah keluarga. Mahkamah menjadi mahkamah keluarga. Itu contoh yang sangat telanjang untuk menunjukkan ada problem dengan penghormatan atas konstitusi kita oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Di level pemberantasan korupsi, KPK sekarang menjadi komisi pemerasan korupsi. Ya kan? Jadi dua-duanya menunjukkan siapa yang bertanggung jawab. Menurut saya salah satu yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Negara. Sehingga dua institusi yang seharusnya sebegitu terhormat menjadi sebegitu rendah. Karena leadership beliau sebagai Kepala Negara memang intervensinya terlalu jauh. Dan itu mempengaruhi kinerja MK maupun KPK. Di Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Jokowi tidak bisa mengatakan tidak bertanggung jawab. Karena pemilihan Fili Bahuri dan kawan-kawan adalah hasil kerja pansel yang beliau tunjuk. Dan kita sama-sama paham ceritanya bagaimana KPK, Pak Agus, dan kawan-kawan memberi surat, baik ke Presiden maupun ke DPR, memberi catatan terhadap Fili Bahuri. Tetapi kan tetap diloloskan. Saya selalu mengatakan KPK itu dilumpuhkan dengan tiga. Satu, secara regulasi lewat perubahan Undang-Undang, Undang-Undang 19-2019. Dua, secara institusi melalui pemilihan pimpinan KPK yang problematik secara etik, Fili Bahuri dan kawan-kawan. Ketiga, dengan tes wawasan kebangsaan yang menyebabkan teman-teman yang seharusnya punya posisi sebagai pahlawan, hero-nya anti korupsi, disingkirkan. Itu tiga langkah itu semua secara sistematis dilakukan dan Presiden Jokowi tidak melakukan apa-apa. Bahkan mungkin bagian dari tiga pelemahan itu. Menurut saya beliau bertanggung jawab atas pelumpuhan KPK. Jadi dua kata kunci tadi, konstitusi dan anti korupsi mau tidak mau tidak bisa dilepaskan dari leadership, kepemimpinan, bahkan keterlibatan Presiden Jokowi. Bung Deni, ini kan tadi mengatakan bahwa pernah Jokowi itu mengatakan mau cawe-cawe untuk menjaga konstitusi, menegakkan aturan, tapi justru yang terbalik. Sebaliknya, untuk melanggengkan yang namanya politik dinasti. Cawe-cawe untuk bisa menjaga MK menjadi mahkamah keluarga, yang tadinya mahkamah konstitusi. Apakah memang praktek politik dinasti itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan dan menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan demokrasi di sebuah negara? Dari sisi aturan hukum, saya sepakat dengan salah satu acara jawaban Prof. Mahfud, bahwa tidak ada aturan hukum yang dilanggar. Terkait dengan ada kerabat keluarga yang kemudian masuk ke level politik praktis menjadi kepala daerah, dan seterusnya. Seingat saya, aturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang VIII tahun 2015. Nah, persoalannya adalah, kan sekarang sering dijawab nih, kalau rakyat menghendaki, mengapa tidak? Tadi malam pun dalam debat, begitu pula. Ini kan kita malam tadi debat nih, pada saat kita merekam ini. Jadi, menurut saya, bahwasannya anak pejabat, anak presiden, anak gubernur, bisa mengikuti jejak politik praktisnya, itu hak politik yang bersangkutan. Oke. Persoalannya adalah, bagaimana dia kemudian meniti jejak politiknya itu. Nah, yang terjadi dengan Gibran misalnya, cara kemudian menjadi kandidat wakil presiden kan dengan merubah aturan lain. Merubah undang-undang. Merubah undang-undang. Yang dari awal melanggar etika. Prosesnya. Saya adalah pelapor pertama. yang berkirim surat ke MKMK. Menyatakan, 27 Agustus yang kirim surat, bahwa ada judicial disqualification yang harus dihormati. Ada prinsip harusnya menarik diri dari penanganan perkara yang ada benturan kepentingan. Karena terkait diri sendiri atau keluarga. Recusal. Recusal. Konsepnya. Itu saya tulis dan saya kirimkan 27 Agustus. Sebelum putusan 90-16 Oktober. Dengan segala hormat ke teman-teman yang mengajukan laporan setelah putusan, ramai 20 lebih. Tapi kami itu satu-satunya yang memberikan laporan sebelum putusan dibacakan. Jadi berarti Promp D ini sudah ingatkan ya? Saya katakan ke Promp Jimli. Promp dalam jawab dinawab saya ke MKMK saya katakan, kalau dikatakan putusannya sudah final and binding dan tidak bisa diubah lagi, itu mungkin lebih pas diberikan kepada pelapor setelah putusan dibacakan. Saya adalah orang yang mengingatkan sebelum putusan dibacakan. Dan tidak pas kemudian dikatakan kepada saya, maaf ya, putusannya sudah final and binding. Loh, saya mengingatkan sebelum putusan. Oke. Jadi harus berbeda penyikapan terhadap laporan saya. Kenapa laporan saya tidak diproses dulu dengan dugaan berdasarkan, ini bahasa putusan MK, penalaran yang wajar. Kalau putusan saya diproses, Ketua MK bisa dari awal ditarik dari perkara itu. Dan kalau Ketua MK tidak menyidangkan dalam tiga perkara yang awal, yang dibacakan lebih pagi, itu kan semuanya ditolak. Karena ada alasannya open legal policy. Jadi, prediksinya, jika permohonan saya sejari awal diproses sebelum putusan 90, Ketua MK-nya didiskualifikasi untuk ikut, delapan orang akan memutus bagaimana putusan pagi yang menolak permohonan. Kan begitu logika hukumnya. Sehingga pada saat ditanya tentang dinasi tadi, kita menyoal caranya yang melanggar prinsip fairness, bahkan melanggar konstitusi, bahkan dengan cara-cara yang sangat memalukan. Sangat memalukan menggunakan paman yang kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi, cara ini pun penting. Bahwasannya dia punya hak untuk berpolitik, semua orang punya hak. Tetapi pada saat caranya keliru, semua orang, tidak hanya anak presiden, juga harus dikatakan keliru. Jadi, persoalannya bukan pada dinastinya itu sendiri memang. Tentu ada isu di sana. Kenapa jadi isu? Karena biasanya kemudian menghilangkan meritokrasi. Pada saat ada anak pejabat, anak presiden yang ikut kompetisi, di tengah iklim demokrasi yang belum terlalu kokoh. Mapan. Mapan. Dan kemudian orang bisa disilaukan dengan gimmick-gimmick politik yang tidak punya esensi ya. Gameway lah, dan seterusnya itu. Jadi, menurut saya ada isu di politik dinastinya. Tetapi yang lebih problematik adalah cara untuk berkompetisinya juga harus dijamin dengan cara-cara yang tidak melukai, mencederai, dan membunuh akal sehat. Yang dilakukan kemarin melalui skandal Mahkamah Keluarga itu adalah pembunuhan akal sehat, adalah perampasan moralitas konstitusi kita. Oke, pembunuhan akal sehat. Dan tadi Prof. Denny menyinggung bahwa sebenarnya di dalamnya ada yang lebih sadis lagi karena ada conflict of interest. Itu kalau conflict of interest berarti itu ada kaida hukum yang dilanggar ya. Saya ingin bicara tentang kaida hukum. Kan tadi orang semua sepakat bahwa putusan itu sudah nggak bisa diganggu-gugat karena final and bonding. Tapi kalau kita baca di banyak studi-studi tentang putusan pengadilan Prof. Denny, saya ingin mengingatkan sedikit ada buku namanya Justice in Robs, Ronald Rocky. Buku itu bercerita, buku itu mengulas tentang studi-studi pengadilan, yaitu teori-teori keadilan. Salah satunya yang saya tertarik, dia mengatakan begini. Bahwa sebuah produk hukum yang dihasilkan dari proses terlanggarnya kaida-kaida hukum, maka output atau hasilnya menjadi batal demi hukum. Kalau saya menarik teori ini, maka saya ingin katakan begini, Prof. Walaupun dia final and bonding, tapi dia produknya cacat, batal demi hukum. Karena itu tadi ya, ada pelanggara. Oleh karena dia cacat, dia batal demi hukum, maka saya ingin katakan bahwa sudah tidak legitimate. Apakah itu memang betul seperti itu? Tujuh. Itu yang saya sampaikan dalam jawaban saya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ke Prof. Jimli dan Majelis. Saya sebenarnya mendorong agar MK-MK itu tidak hanya menyediakan diri di pagari, hanya menjadi putusan etis saja. Karena saya bilang, pagar ini mesti dilompati tanpa harus merusak pagar. Oke. Sayangnya kan itu tidak dilakukan. Tetapi, saya tetap berjuangkan dengan Zainal Arifin Mokhtar. Kami sedang mengakukan uji formil, bukan uji materil. Ini mungkin untuk pemirsa, Pak audiens juga perlu dijelaskan. Pengujian di MK itu ada uji formil untuk isinya, substansi undang-undangnya. Ada uji formil untuk prosesnya, prosedurnya. Materil dan formil? Iya. Nah, kami sengaja tidak menguji materil. Teman-teman mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu menguji materilnya. Dan ditolak sama MK dengan alasan, kalau tidak salah, open legal policy, kalau tidak salah. Mereka kembali ke hitahnya. Kami sengaja tidak mengambil materil. Kami menguji secara formil. Dan hari Senin kemarin, perbaikan permohonan kami diterima. perkara 145. Kenapa kami menguji secara formil? Kami katakan, proses lahirnya putusan 90 dari Paman Usman untuk Ibran ini, formilnya, prosedurnya, cacat. Karena apa? Karena harusnya Paman Usman tidak ikut menjadi majelis. Karena ada conflict of interest. Karena ada benturan kepentingan yang sudah ditegaskan dalam prinsip pengelor principle berlaku untuk semua hakim. Ditegaskan dalam peraturan mahkamah konstitusi terkait dengan etika dan perilaku hakim konstitusi. Tidak boleh memeriksa perkara yang ada terlibat keluarga atau dirinya. Dan kemudian itu sudah dilegalkan, diformalkan dalam bentuk putusan MK-MK. Ada pelanggaran etika berat. Sehingga Hai Majelis Mahkamah Konstitusi kami menguji formil putusan 90 mestinya dibatalkan secara hukum. Batal demi hukum. Karena proses pembuatannya sudah dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat. Ini perkara pertama nih. Belum pernah ada uji terhadap putusan MK. Biasanya uji formil terhadap undang-undang. Kami menguji formil putusan MK. Kenapa? Ya putusan MK itu sebenarnya undang-undang juga. Dia mengubah undang-undang. Apakah secara negatif atau secara positif. Nah dalam hal ini kami mengatakan putusan 90 harus dinyatakan batal demi hukum karena ada cacat etika moral, benturan kepentingan dan itu sudah ditegaskan melalui putusan MK-MK. Apa konsekuensinya? Kalau batal demi hukum putusan itu tidak pernah ada. Kalau putusan 90 tidak pernah ada maka dengan segala hormat pasangan calon Prabowo Gibran tidak boleh ada karena tidak memenuhi syarat. Tidak legitim ya. Karena dia masuk melalui putusan 90. Nah kami minta agar MK memberikan putusan provisi. Karena kita berkejaran dengan 14 Februari. Anda menyasar pasangan calon nomor 2. Tidak. Ini lagi-lagi bukan urusan pribadi dengan Prabowo ataupun Gibran. Kami menyasar penegakan konstitusi yang seharusnya dilakukan. Bahwasannya kemudian putusan 90 itu imbasnya adalah batalnya pencalonan Wakil Presiden Gibran karena dia masuk melalui putusan Paman Usman untuk Gibran yaitu konsekuensi yang memang seharusnya terjadi. Nah apakah putusannya nanti bagaimana? Apakah provisi kami dikabulkan? Apakah putusannya sebelum tanggal 14 Februari sehingga masih mungkin ada diskualifikasi pasangan calon? Nah itu tergantung Mahkamah Konstitusi. Menurut pandangan kami inilah ruang koreksi terhadap final and ending. Yang mengkoreksi adalah MK sendiri. Memang kalau yang mengkoreksi MK-MK terlalu jauh. Majelis Kehormatan mengatakan saya tidak bisa ngomong koreksi. Oke tapi sebenarnya saya berharap MK-MK memutuskan HMK coba periksa itu permohonan cepat sebelum masa pendapatan habis dan silahkan melakukan koreksi jika diperlukan. Begitu saja. Tetapi itu tidak dilakukan MK-MK ya kita tunggu MK-nya. Apakah mau mengambil ruang koreksi yang kami lakukan ini? Saya tidak tahu. Oke Prof. Denny seandainya gugatan Anda itu diterima provisinya diterima berarti gugur itu si Gibran ya? Iya karena putusan 90 itu kami minta batal demi hukum secara uji formel berarti tidak pernah ada Gibran tidak bisa masuk karena tidak memenuhi syarat kalau putusan 90 tidak ada lagi. dan Bang Abraham di kantor sekarang ada tiga perkara advokasi publik semacam ini. Satu adalah uji formel putusan 90 dua kami mengajukan diri sebagai turut tergugat di perkara Anwar Usman menggugat Soeharto ya sebagai ketua MK di PT UN kami mengajukan diri sebagai turut tergugat. Kenapa? Karena sebagai pelapor perkara 90 saya punya kedudukan hukum untuk mengawal agar putusan 90 itu putusan MK tidak kemudian dianggap keliru oleh PT UN menurut saya putusan MK dengan segala catatan ada nilai yang harus diperjuangkan untuk tetap memberhentikan ketua MK Anwar Usman bukan kemudian dikembalikan melalui putusan PT UN yang ketiga Abraham sama sendiri ikut dengan beberapa tokoh agama masyarakat budayawan LSM yang sedang mempersiapkan laporan pelanggaran administrasi TSM ke Bawaslu beberapa teman mempertanyakan seberapa efektif bagi kami lagi-lagi ini adalah upaya kita yang mengerti hukum saya yang mengerti hukum sedikit tahu tentang hukum Tata Negara bahwa ada ruang-ruang advokasi publik yang wajib kita lakukan hasilnya apakah Bawaslu nya berani apakah MK nya mau melakukan koreksi itu ada di wilayah mereka tapi bagi kita saya terutama merasa punya kewajiban moral tanggung jawab moral untuk menyampaikan perjuangan ini dan menjadi advokasi publik bersama Bang Abraham menjadi salah satu pelapornya insyaallah nanti kalau yang membawa betul sekali Prof Denny ini kan menarik kalau gugatan itu diterima pada akhirnya secara konstitusi secara hukum bahwa Gibran bisa dibatalkan ya jadi ada dua kemungkinan kalau lewat masa 60 hari masa dimana penggantian pasangan calon sudah tidak dimungkinkan karena dalam 60 hari itu masih ada penggantian pasangan calon kalau berhalangan tetap menurut aturannya maka yang batal bukan hanya Gibran karena sudah lewat nih pasangan calon nomor 2 dua-duanya diskualifikasi diskualifikasi tapi yang kedua adalah yang terdiskualifikasi hanya Gibran dan Prabowo mencari pasangan calon wakil presiden pengganti oke itu yang kita minta kepada MK untuk segera diputus supaya kemudian tidak muncul komplikasi antara aturan apakah mengganti atau terdiskualifikasi pasangan calon nomor 2 makin lambat prosesnya makin besar kemungkinan pasangan calon nomor 2 yang terdiskualifikasi meskipun tentu terbuka kemungkinan MK-nya menolak atau menerima tetapi memberlakukan untuk pemilu selanjutnya itu model koreksi yang sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan juga karena berarti ada kalau menurut teman-teman Tempo anak haram konstitusi yang menjadi calon wakil presiden dan mungkin menjadi wakil presiden saya punya satu agenda lain Bang Abraham apa itu kalau nanti ada calon presiden calon wakil presiden terpilih yang namanya adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka maka terbuka pintu pemalsulan karena alasan administratif kalau ternyata MK mengatakan betul tidak memenuhi syarat tapi berlaku ke depan maka putusan MK itu bisa menjadi alat untuk meng-impeach presiden dan wakil presiden terpilih karena alasan kalau dia terpilih tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden wakil presiden kalau dia terpilih maka justru bisa dimakzulkan lebih berbahaya ya karena itu menurut saya idealnya lebih baik dilakukan lebih awal dan tidak ditunda-tunda putusannya dan tentu saja harapannya adalah kesalahan mahkamah keluarga menelai Pak Manusman ini dikoreksi oleh mahkamah konstitusi sendiri oke menarik Prof ya kalau kita lihat peristiwa ini bahwa ada peristiwa konstitusi yang tidak masuk di akal sehat kita yang secara kasat mata kita dipertontonkan mungkin semester satu orang kuliah di fakultas hukum itu tahu juga bahwa itu ada permainan di situ kira-kira seperti itu gambaran yang tadi Prof sampaikan dan yang menariknya lagi bahwa ini dipertontonkan tanpa malu itu yang saya mau bilang tanpa malu oke ngomong-ngomong tentang KPK ini menarik baru-baru ini kita dihebohkan ya dengan pernyataan Agus Suraharjo bahwa beliau diintervensi oleh Pak Presiden ketika menetapkan Novanto sebagai tersangka pada saat itu Setia Novantos menjabat Ketua DPR dalam kasus EKTP kalau menurut Prof. Denny kalau misalnya apa yang disampaikan Agus Suraharjo itu betul benar apa konsekuensinya terhadap Presiden Jokowi Presiden Jokowi jika benar melakukan intervensi itu melanggar Pasal 21 Oke Obstruction of Justice Undang-Undang Depikor Artinya beliau terkena pasal impeachment pemakzulan Presiden Sebenarnya dalam lebih kurang setahun terakhir sebelumnya sudah saya sudah menyampaikan dalam pandangan Tata Negara Presiden Jokowi itu membuka banyak pintu untuk bisa dimakzulkan Terakhir saya bikin video ada tiga pintu yang bisa menyebabkan Presiden saya pakai bahasa yang kemudian lebih lugas dipecat tahun lalu setahunnya lalu saya masih pakai bahasa Inggris impeachment tidak ada respon tidak ada perbaikan saya pakai bahasa pemakzulan belum di respon saya pakai bahasa pemberhentian masih juga masih tidak ada perbaikan akhirnya keluarlah bahasa yang lebih lugas pemecatan karena memang impeachment itu adalah pemberhentian dengan tidak hormat Presiden dari kursi kepresidenannya sebelum masa jabatannya berakhir itu artinya adalah bahasa lugasnya pemecatan pertama saya katakan ada laporan Ubadillah Badrun oke yang memberikan bukti-bukti bahwa modal usaha kepada anak Presiden Gibran maupun Kaisang yang nilainya disitu disebut sekitar 100 miler lebih dari kelompok-kelompok bisnis usaha adalah diduga sebagai tindak pidana korupsi saya tentu kita harus lakukan penyelidikan penyelidikan tetapi membaca laporan itu saya punya pandangan punya pendapat bahwa memang bau tindak pidana korupsinya itu terlalu kuat bahwasannya anak Presiden dapat modal usaha sedemikian besar untuk pisang pula untuk macam-macam itu kalau bukan anak Presiden kan sulit dibayangkan artinya apa artinya ada pengaruh dari posisi Presiden ada trading by influence memperdagangkan kalau teori-teori korupsi ini Pak Bang Abraham lebih paham itu yang pertama jadi ini tindak pidana korupsi ini dugaannya yang kedua persoalan mahkamah konstitusi mahkamah keluarga jika benar investigasi jurnalistik teman-teman Tempo bahwa ada keterlibatan misalnya Pratikno disebutkan di situ dalam salah satu podcast Hasto menyebut Pratikno juga yang menjadi kepanjangan tangan istana untuk mempengaruhi putusan MK jika benar sayangnya kan proses hak angketnya tidak diteruskan Masinton dari PDU Perjuangan padahal itu adalah cara untuk membuktikan dan melihat realitas faktanya seperti apa jika terbukti memang ada tangan-tangan istana yang menghasilkan putusan 90 paman untuk Gibran yaitu adalah minimal kejahatan tingkat tinggi lainnya itu impeachment atau pengkhianatan terhadap negara kan ada empat pidana dalam impeachment kita pengkhianatan terhadap negara penyuapan bribery kejahatan tingkat tinggi lainnya misdiminer perbuatan tercelah terus yang kelima ini korupsi yang keenam administratif tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden jadi Mahkamah Konstitusi itu jikapun tidak masuk kejahatan tingkat tinggi lainnya bisa diklasifikasikan terhadap pengkhianatan terhadap negara tergantung bukti-bukti yang nanti bisa dihadirkan dalam proses pemakjuran itu yang kedua yang ketiga jika benar bahwa presiden Jokowi mengintervensi kasus Setia Navanto dengan meminta pemberhentian padahal sudah dijadikan tersangka dan KPK punya dual kutu yang cukup dia bisa masuk pasal 21 obstruction of justice tindak pidana korupsi ini tiga-tiganya ini tinggal dilakukan upaya yang lebih serius melalui hak bertanya yang terpilhasil DPR atau hak angket penyelidikan oleh DPR menurut saya terbuka peluang salah satu atau bahkan tiga-tiganya terbukti nah kenapa sekarang kemudian ini tidak ada proses pemakdulan bukan karena tidak ada kemenangan bukan karena unable DPR kita tapi unwilling tidak tidak punya kemauan jadi pertanyaannya memang kenapa DPRnya sedemikian pasif saya pernah menulis ke DPR sudah terbuka ya oke hampir setahun yang lalu meminta tidak ada proses pemakdulan kepada Presiden barangkali karena adanya politik sandera dan politik penjara jadi lagi-lagi hukum dimanfaatkan sebagai alat tekan alat intimidasi kepada kekuatan-kekuatan politik termasuk partai politik sehingga daya kritis untuk kemudian apa menyoal langkah-langkah Presiden yang sebenarnya menabrak konstitusi bahkan korupsi bahkan pengkhianatan negara itu menjadi tidak dilakukan oke saya mendapat gambaran apa yang disampaikan Prof.DN ini luar biasa ini pelanggaran hukumnya ya sehingga kadang-kadang saya berpikir ini kayaknya kalau misalnya DPRnya serius maka hak interpelasi hak angket penyelidikan itu harusnya sudah berjalan ya harusnya tapi kalau kita lihat kemarin waktu Mas Hinton bicara bahkan PDI Perjuangan sendiri juga tidak mendukung secara penuh tidak solid saya menonton podcast Bang Abraham dengan Bung EF bicara tentang hitung-hitungannya beberapa teman mengatakan Mas Denny bahkan kalau satu pasangan calon satu koalisinya dengan pasangan calon tiga koalisinya ditemukan pun belum memenuhi syarat dua per tiga karena kan mekanismenya kan di DPR dihadiri dua per tiga disetujui dua per tiga anggota Dewan kecuali dari pas ton dua ada yang menyeberang menyeberang apapun hitung-hitungan itu realitas politiknya mungkin anggota DPR kita belum kesana agendanya saya katakan saya tidak bicara politik matematik kalah menang oke kalau itu hitungannya barangkali kita tidak akan kritis kelihatannya kok tidak masuk hitungannya nih saya bicara politik etik benar salah hukum ini meskipun mungkin sekarang belum punya dukungan realitas politik dari anggota Dewan tetap harus disuarakan dengan nyaring tetap harus disampaikan dengan tegas karena memberi pesan kepada siapapun presiden bukan hanya presiden Jokowi jangan bermain-main dengan konstitusi jangan bermain-main dengan hukum hukum pemberantasan korupsi karena itu merusak betul tidak hanya demokrasi kita tapi sendi-sendi bernegara kita juga akan rusak kan ada yang mengatakan Mas Denny gak usah lah diturunkan kan Oktober turun sendiri saya katakan hukum kan tidak bicara jangan dimaksudkan tunggu turun hukum kalau ada pelanggaran ada kejahatan ya harus ada sanksinya persoalan kemudian dihitung bagaimana dampak sosial dan lain-lain itu hitung-hitungan yang harus kita perhitungkan kita tidak ingin juga terjadi anarkisme atau pertumpahan korban yang tidak perlu tidak tetapi bahwasannya kita menyuarakan ini ada tindak-tindak korupsi yang mungkin menjerat presiden dugaan kita kemungkinan ada dugaan penghantaran negara secara hukum itu menurut saya harus bahkan wajib disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban kita yang mengerti tata negara saya sedikit paham itu dan bagaimana presiden harusnya betul-betul menjaga lafaz sumpahnya untuk menjalankan undang-undang dasar semampah pelima selurus-lurusnya kan itu yang beliau ucapkan pada saat melafazkan sumpah jabatan sebagai presiden menurut saya sumpah jabatan itu sudah lama dilanggar dan karena itu kita tidak boleh membiarkan sebagai anak bangsa kita ingin presiden memberi contoh bahwa jalannya bangsa ini di dalam rel konstitusi dan juga semangat anti korupsi berarti kalau begitu Bung Dedy mau mengatakan bahwa karena peristiwa peristiwa itulah sehingga sampai pada posisi terakhir karena tidak pernah diindahkan akhirnya Bung Dedy memakai narasi presiden dipecat iya jadi makin kemari saya sudah sampaikan beberapa video saya sudah bicara ini misalnya dulu saya bicara apa upaya untuk mengambil alih demokrat melalui kepala staf presiden Muldoko itu jika diselidiki dan mungkin ketelibatan presiden Jokowi itu sudah masuk pemaksudan contohnya saya katakan bandingkan Muldoko Gate dengan Watergate 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 di Amerika Serikat Nixon mundur di tahun 70-an itu karena kantor demokrat dipasang alat sadap menjelang pemilihan presiden hanya gara-gara dipasang alat sadap untuk tahu strateginya kira-kira apa itu menyebabkan presiden Nixon Nixon akhirnya terlempar dari kantor presiden mundurkan diri karena jika tidak mundur dia akan dimaksudkan bayangkan jika ada upaya melalui kepala staf presiden bukan memasang alat sadap tapi mengambil alih partai itu kan lebih tinggi tingkatan lebih parah daripada menaruh alat sadap jadi saya katakan orang mengatakan itu kan Pak Muldoko sebagai kepala staf presiden bukan presiden Jokowi presiden Jokowi bisa bilang Pak Muldoko saya berangkat dari partai yang dicawe-cawe di jauhan Orde Baru PDI Perjuangan Pimpinan Ibu Megawati itu punya sejarah dicawe-cawe pada saat Orde Baru hentikan jangan dicawe-cawe partai hormati independensi partai hormati otonomi partai presiden Jokowi bisa ngomong begitu membiarkan saja by omission itu sudah menunjukkan ada blessing dan sulit membayangkan bahwa tidak ada interaksi komunikasi antara kepala staf presiden Muldoko dengan presiden Jokowi lagi-lagi ini harus dibuktikan melalui proses penyelidikan untuk mengetahui apakah ada dan memang terbuka pintu pemaksulan jadi sejak lama saya sudah bicara ini kenapa kemudian berubah menjadi pemecatan karena memang awalnya kita ingin tetap memberi ruang penghargaan penghormatan kita pakai bahasa inggris impeachment pemakzulan pemberhentian tetapi kok kelihatannya presiden Jokowi relatif tampil dengan tidak ada tidak ada itu kenapa diangkat sekarang Pak Agus di agenda tidak ada di agenda tidak ada bukan berarti tidak ada intervensi memang justru dengan tidak ada di agenda itu justru bisa membuktikan memang ada apa-apa pertemuan itu direncanakan tersembunyi sehingga justru lebih layak untuk dipertanyakan dan yang harus kita ketuk di sini adalah pintu hatinya menseknek Pak Pratikno orang yang saya hormati sebagai sesama akademisi dari Universitas Gajah Mada juga selektornya Prof. Denny ya benar saya yakin Pak Pratikno pada saat menyebut lupa kabarnya beliau katakan lupa ya itu juga lupa terus sengaja mengirim pesan bahwa dia perlu lakukan ceking lebih jauh nih mungkin beliau perlu dibantu sehingga bisa melawan lupanya itu oke Prof. Denny jadi itu jelas ya posisi kasus Agus Suraharjo ini sebenarnya telak ya kalau misalnya bisa dibuktikan lagi-lagi ya saya menulis di pesan sosial media saya kalau membandingkan kejujuran Presiden Jokowi dengan Ketua KPK Agus Suraharjo saya dengan segala hormat lebih memberi bobot kepada Pak Agus untuk di beri level kepercayaan lebih tinggi karena tadi Pak Jokowi dalam banyak kesempatan menunjukkan bahwa beliau kalau orang bilang kan kalau Presiden mengatakan kiri sebenarnya ke kanan kan gitu kan itu yang sekarang sering muncul di berbagai komentar di sosial media saya meyakini itu ya misalnya beliau mengatakan tidak akan membangun koalisi masa semua dibangun kan begitu koalisi di mesti ada tapi pada ujungnya kan oposisi dimatikan misalnya katanya ingin menguatkan KPK lah ternyata melemahkan KPK faktanya misalnya katanya ingin cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara politpresnya ternyata kan cawe-cawenya untuk kepentingan dinasti dan keluarganya menurut saya oke sehingga saya akhirnya memang dengan agak lugas menulis ini sebenarnya Jokawe gak ingat gak merek tas itu yang kwe-kwe itu tiruan-tiruan itu imitasi tidak ada jenuinitas kehasilian disitu jadi dengan segala hormat sekali lagi kepada Presiden Jokowi ya sebenarnya yang ditampilkan hadapan kita itu sudah kelihatan bentuk kebohongan-kebohongan yang tidak bisa lagi diberi ruang kepercayaan tanpa kita mengkritisinya terus-menerus karena Presiden Jokowi sudah menunjukkan bahwa memang ada kwe-kwe imitasi tiruan ketidakmurnian dalam statement-statement beliau itu berarti Anda mau bilang bahwa Anda lebih percaya Agus Raharjo daripada Pak Jokowi dalam konteks pernyataan Agus Raharjo ya saya bisa memahami karena begini pada saat kita menganalisis suatu peristiwa hukum itu ada bukti-bukti petunjuk oke selain Pak Agus kita mendengar bagaimana cerita Bung Sederman Said kan oke yang juga punya alur frekuensi yang sama mirip ya boleh dikatakan kalau Pak Agus diminta berhenti itu hampir sama dengan posisi Pak Sederman Said juga yang ditanya ini siapa yang memerintahkan ada siapa di belakang ini dan kemarahan itu juga diceritakan kan oleh Bung Sederman Said akhirnya dan bahwasanya dalam kasus Papa Minta Saham yang terpental adalah seorang Sederman Said yang menurut saya adalah gambaran dari sedikit tokoh kita yang menjaga integritas itu menunjukkan Pak Jokowi tidak bisa mempertahankan Menteri dia yang seharusnya justru beliau lindungi pada saat berhadapan dengan mafia mafia-mafia parlement mafia-migas mafia tambang Freeport Papa Minta Saham kan akhirnya berujung banyak hal ya disana ada keterlibatan Setelina Fanto yang disebut ada Pak Luhut yang disebut dan memang orang-orang besar semua sayangnya yang tertentang kan akhirnya Pak Sederman Said di reshuffle bersama-sama dengan Anies siapa lagi saya lupa tapi intinya adalah kenapa memberi bobot lebih kepada Pak Agus karena di belakang penyelituan Pak Agus juga ada kesamaan penyelituan irama frekuensi bahwa Pak Jokowi memang kelihatan ingin melindungi Setino Fanto sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sederman Said dan beberapa segmen cerita yang muncul akhir-akhir ini menurut saya menguatkan posisi Pak Agus Raharjo oke Prof Denny kalau kita lihat kalau kita belajar dari studi-studi tentang anti korupsi disitu banyak dijelaskan bahwa kenapa kita harus menolak yang namanya politik dinasti karena politik dinasti akan melahirkan tindakan korup seperti begitu kemudian yang kedua politik dinasti juga akan melahirkan kekerasan dan lain-lain sebagainya politik dinasti akan menghancurkan sebuah demokrasi menarik seperti apa yang terjadi di Filipina dengan terpilihnya bombom bersama Sarah Dutarte apakah kejadian di sana itu tidak mirip-mirip dengan kondisi yang terjadi sekarang di Indonesia jangan-jangan nanti kita jadi amnesia itu lagi-lagi yang kita khawatirkan bahwa kemudian politik dinasti ini menghancurkan meritokrasi menghancurkan sistem demokrasi kita dan menghadirkan pemimpin-pemimpin instan karbitan menurut saya sikap kritis kita terhadap Gibran Raka Bumi Raka sekarang itu sangat valid karena kita tidak bisa melihat ide-idenya seperti apa tidak ada gagasan belum terlihat bagaimana nanti debat kalau menjadi presiden mudah-mudahan bisa lebih kelihatan tapi sejauh ini sejauh masa kampanye ini kelihatan beliau tidak punya gagasan kan bisa dilihat kan bisa dilihat dari rekam jejaknya tidak ada menurut saya masih kosong kosong ya tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan ukuran Solo berhasil itu kan anggaran dari pusat dan support BUMN yang membangun kota Solo bukan menurut saya tidak bisa itu diberikan kredit terhadap kepemimpinan Gibran Raka jadi bukan karena keberhasilan leadershipnya Gibran ya menurut saya bukan bahkan duduknya Gibran di posisi wali kota Solo kan kalau kita katakan itu adalah pilihan rakyat menurut saya tidak ada pengkondisian ada kerja-kerja politik bahkan calon lawannya pun dipilihkan sudah dipanggil ke istana juga itu semua menunjukkan ini bukan dipilih oleh rakyat ini adalah kerja-kerja politik mendudukan anak presiden melawan prinsip-prinsip kejujuran dan kejadian dalam pemilu itu sebabnya saya termasuk yang tidak sepakat dengan pernyataan lupakan putusan 90 ada tiga calon biarkan rakyat sekarang memilih kenapa saya tidak sepakat satu karena itu mengandaikan masyarakat dipilihkan pilihan yang memang terbaik diantara yang ada ini ada calon yang tidak memenuhi syarat yang dipaksakan masuk satu yang kedua pendapat itu mengandaikan setelah ada penabrakan konstitusi laut perubahan aturan tidak akan ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang lain tidak bisa satu kebohongan akan ditutup dengan kebohongan yang lain satu kecurangan ini akan ditutup dengan kecurangan-kecurangan yang lain netralitas aparat pembelian suara melalui program bantuan sosial BLT itu semua adalah langkah-langkah culas untuk membeli suara rakyat pada saat kami maju sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan kami katakan ada dua hal yang harus kita perangi politik uang dan politik curang dua-duanya menurut saya rentan dilakukan jika dari awal masuknya sudah ada cara-cara yang culas melalui paman Usman untuk Ibran maka selanjutnya tidak tertutup kemungkinan kecurangan kecelasan itu pun dilakukan dengan menabrak prinsip free and fair oke masih ada yang mau disampaikan Prof. Denny sebagai edukasi dan pencerahan bagi masyarakat kita ada titik dimana kita punya kesempatan untuk melawan kekuasaan sekuat apapun presiden yang sehebat apapun adalah titik dimana kita menentukan pilihan kita di bilik suara itu adalah kekuatan yang bisa mengalahkan presiden manapun karena kitalah yang kemudian menatakan di hadapan para penguasa itu kami yang punya mandat kami yang punya kedolatan dan kami yang menentukan siapa yang menjadi presiden maka sebenarnya kita punya kesempatan jika saja kita tidak mau menjual suara kita perangi politik uang habisi politik curang mudah-mudahan demokrasi kita yang di jurang tadi bisa kita kembalikan menjadi demokrasi bukan duitokrasi duitokrasi dolar duit terima kasih Prof Denny atas pencerahan edukasinya mudah-mudahan pencerahan edukasi ini menuntun masyarakat agar bisa menemukan sebuah kebenaran sehingga kebenaran itu bisa dikelola dengan baik menghasilkan sebuah demokrasi yang kita cita-citakan selama ini sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker terima kasih Terima kasih.